Oke bosku, di video kali ini saya akan bagikan video tutorial cara mengakali setelan gas yang tidak berfungsi ya Setelan gas itu yang sebelah mana? Sebelah sini, tepatnya untuk menyetel langsam sebuah motor ya Jadi, setelan gas ini ketika kita majukan, ketika kita mundurkan, itu nggak ada hasilnya Untuk mekanisme kerja setelan gas itu sangat mudah Jadi, baut ini ketika diputer ke kanan, itu kan dia semakin maju ya Alhasil, skep akan terangkat Kenapa? Karena skep diangkat melalui dinding ini Jadi, saya beli gambaran seperti ini Ini ya, ini setelan gas itu ketika diputer ke kanan, dia akan semakin maju Kalau semakin maju, skep akan semakin terangkat Seperti ini ya Ya Nah, oleh karena itulah, di sini sudah ada relnya Untuk penyebab setelan gas tidak berfungsi, ada beberapa kasus ya Di sini, yang paling sering terjadi khususnya buat karbulator PE atau karbulator skep lainnya Atau karbulator imitasi yang merek aftermarket Yaitu di bagian dinding skep Sebelah sini ya Ini saya ada contohnya, itu dindingnya sudah aus Ya Kenapa bisa dibilang sudah aus? Karena ini sudah tidak rata ya permukaannya Nah, kemudian tugas kita adalah membuat permukaan ini menjadi rata kembali Nah, bagaimana caranya? Apakah dengan cara mengganti? Bisa juga Ini buat teman-teman yang mau Yang ada uang lebih Nah, buat teman-teman mendang mending ya Di sini saya bawa solusinya yang pasti murah, meriah, dan awet Ya Di sini Alatnya atau bahan-bahannya Mudah saja Kalian bisa sediakan paku ataupun ruji bekas ya Ini tinggal kita palu sampai dia Bentuknya ceper ya Atau rata, tipis Karena ini kan masih bulat ya Nah, kenapa kita pakai paku atau ruji? Karena dia bahannya besi Jadi, sah-sah saja teman-teman Buat bahan apapun yang penting besi ya Jangan almunium Nanti kalau almunium Itu kurang awet Jadinya Nah Di sini sudah saya siapkan ya Untuk bentuk jadinya Biar teman-teman tidak menunggu Biar lebih cepat Nah, kurang lebih seperti ini jadinya Ini adalah sebuah ruji yang sudah saya pukul Saya palu-palu Saya pukul-pukul Sampai bentuknya seperti ini Kemudian kita potong ya Nah Bentuknya kurang lebih seperti ini Yang kita ambil adalah Bagian ratanya sini ya Yang kita cari adalah kerataannya Ya Kemudian juga Bentuknya Harus presisi Seperti ini Ya Jadi dia masuknya juga pas Ya Perhatikan juga Untuk kepanjangan Itu jangan sampai lebih seperti ini Nanti skep malah macet Ya Usahakan dia rata Kemudian Untuk tonjolannya di bagian sini Nonjol dikit Tidak ngaruh Seperti ini ya Yang paling penting adalah Sisi kiri kanan itu masuknya pres Dan juga Panjangnya Jangan terlalu panjang Lebih baik terlalu ke dalam Tidak apa-apa Seperti ini ya Jadi dia agak masuk Agar tidak mengganggu Di luar Kalau mengganggu di dalam sini Dikit Tidak ngaruh Untuk pemasangannya kurang lebih Seperti ini ya Pastikan Sudah presisi Kemudian ini Kita Tinggal lem saja Ya Masuknya harus presisi ya Kiri kanan tadi Masuknya Harus presisi Karena nanti kalau Kita mengandalkan Kekuatan lem saja Itu Kurang kuat Jadi Pertama Kekuatannya adalah Kepresisian tadi Kedua lem Lem yang Digunakan Lem apa Disini Sudah Saya siapkan Lem G Yang pasti Yang original ya Yang asli Karena sudah Terjamin Kualitasnya Langsung saja Kita Lem Seluruh Bagiannya Untuk Pengalaman Jangan sampai Meluber Keluar ya Kalaupun Meluber Kedalam Dikit Tidak Masalah Hasil Jangan Keluar Oke Kita Tunggu Agak Kering Kemudian Kita Kasih Lem Lagi Kita Kasih Lem Lagi Cukup Cukup Dua Kali Saja Untuk Pengelemannya Ini Tidak Meluber Keluar Tapi Meluber Kedalam Nah Ini Tinggal Kita Lap Pakai Kain 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 Bekas Biar Bersih Oke Seperti Ini Kurang Lebih Jadinya Jadi Permukanya Sudah Tidak Ada Yang Gentong Lagi Atau Tidak Ada Yang Aus Tadi Permukanya Sudah Kembali Akal Akal Akalan Yang Kita Buat Tadi Pertama Kita Kendor Dulu Setelan Langsam Ya Ini Sudah Kendor Kita Pasangkan Skep Per Dan Juga Tutup Seperti Ini Kemudian Kita Mainkan Setelan Langsam Ini Atau Setelan Gas Ini Kita Putar Ke Kanan Kalau Sudah Betul Skep Akan Naik Ya Oke Kita Putar Ke Kanan Perhatikan Skep Nya Itu Ya Skep Sudah Naik Ya Jadi Sudah Benar Apa Yang Kita Lakukan Walaupun Akal Akalan Kemudian Kita Tes Skep Nya Ini Itu Kita Angkat Kemudian Kita Turunkan Apakah Spacenya Ini Masih Sama Ya Tentunya Masih Sama Karena Di Dalam Tadi Kan Rel Dari Skep Sudah Rata Jadi Dia Turunnya Juga Mengikuti Baut Ini Ya Seperti Ini Kurang Lebih Kalau Kita Kendorkan Dia Akan Turun Ini Menandakan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Sudah Berhasil Sudah Bekerja Dan Mungkin Seperti Ini Buat Teman-teman Yang Mau Mengakali Arbulator Yang Tidak Bisa Langsam Atau Tidak Bisa Disetel Langsam Terima Terima Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya